justru film-film aku jadi kayak sensor 21 tahun ke atas jadi makanya bikin film itu yang paling aku cintai adalah prosesnya tidak bisa kita kayak oke nih skrip nih yuk kita bikin justru diskusi-diskusi inilah ketika kita build karakter build konflik bersama mau perempuan-perempuan tim aku maupun laki-laki yang ikut di tim aku tentunya laki-laki feminis itulah yang paling enjoyable terima kasih sudah bergabung di kanal youtube Hilmar Farid selamat datang kembali dan kali ini kita akan bincang-bincang dengan seorang produser, sutradara, begiat budaya, entrepreneur banyak banget lah pokoknya predikatnya dia adalah Nia Dinata Tenia selamat datang di kanal kita terima kasih sudah berkenan mampir gimana baru pulang dari Jogja katanya iya terima kasih udah diundang aku ini loh penonton loh penonton ini kanal youtube-nya Pak Hilmar Farid oke terima kasih gini aku mulai dari perkembangan dunia film ya sekarang ya konon kabarnya 2023 ini jumlah penonton kita udah 55 juta gitu ya dan ada pengamat Mas Hikmat sempat bilang tahun ini prediksinya bisa sampai 60 juta gitu nah cuma waktu kita lihat gitu dari genre gitu ya apa sih yang paling laku gitu 10 film yang jumlah penontonnya terbesar 7 diantaranya horror tidak heran gak heran ya gak heran gak heran terus yang drama itu dua drama tiga gitu dan salah satunya drama religi nah ini menarik ya karena kalau misalnya kita lihat di dunia di global nomor satu action adventure gitu ya terus kedua drama horror tuh kalau gak salah urutan 5-6 gitu nah mulai dari sini dulu deh gitu kenapa sih kalau di Indonesia nih horror begitu dominan apakah faktor penonton karena banyak yang bilang ini soal selera gitu ya tapi kita tahu juga horror nih bisa diproduksi dengan biaya yang gak banyak gitu tapi laku dijual itu gimana sih penjelasannya kenapa dia begitu menonjol gak ada yang salah sih perkiraan-perkiraannya Pak Hilmar ya tadi tapi sebenarnya kalau kita lihat kan aku tuh bukan penggemar horror karena dulu waktu pas kuliah tuh kita belajar kenapa cara bikin horror kan itu filmmaker diajarin psychology of fear ya kan jadi penonton tuh dikasih sesuatu yang menakutkan tapi juga dikasih ruang aman karena dia tahu ini takut tapi saya sebenarnya berada di tempat aman jadi saya sebenarnya tidak akan celaka nonton film horror tapi dia ikut mengikuti lalu terakhirnya dapat lega you know like the feeling of release gitu tension-tension selega nah itu kan secara hipotalamus di otak kita kan ada tuh ternyata titik-titik yang memang menjadikan itu sebagai adrenalin jadi pencinta adrenalin pasti menyukai horror jadi kalau aku lihat mungkin ya memang masyarakat Indonesia yang kalangan pencinta filmnya memang juga pencinta adrenalin ya kan secara psikologi ya psychology of horrornya tapi kalau perkiraan ekonomi bahwa bikin film horror itu bisa murah dan laku itu sebenarnya ya sedih sih ada benarnya juga tapi kan sebenarnya film horror itu kalau efeknya dibikin sedemikian rupa secara bagus secara realistis dan secara ini ya artistik ya itu biayanya jauh lebih mahal daripada film drama sebenarnya ya kan tetapi karena itu lagi karena penonton kita mencintai adrenalin rush lalu feeling of release pada saat ha sudah selamat sudah jadi sudah sudah di end gitu kan itu mereka jadi tidak memikirkan ya dong gak memikirkan efeknya gak memikirkan aduh ini sebenarnya darahnya asalnya Prat atau apa gitu udah gak terlalu dipikirin karena yang paling penting adalah adrenalin rushnya jadi sebenarnya makanya faktor-faktor itu tidak ada yang salah dan juga film itu kan gak pure art ya it's also entertainment and business jadi orang dengan filosofi ekonomi dengan biaya sekecil-kecilnya meraup untung sebesar-besarnya kan gak ya sah-sah aja sebenarnya iya sah cuman ya sedih aja kalau misalnya kualitasnya tidak diperhatikan karena kualitas itu pasti akan equal to biaya sih sebenarnya gitu jadi sebetulnya bukan soal rumus horror itu pasti murah gitu ya iya kalau dibikin bener proper bener proper enggak gak bakalan murah malah bisa lebih mahal dari drama hampir sama sama action mungkin iya nah ini soal awal mula nih gitu ya Tenia kan boleh dibilang sekarang berapa 25 tahun lebih udah berkejimpung di film gitu ya dan kalau kita ingatkan 90-an itu masa-masa sulit betul jadi film lagi terpuruk awal 90-an order baru iya dan mau bangkit nih kayaknya susah susah pertanyaan banyak orang gitu sebetulnya untuk generasi Tenia dan teman-teman ini apa sih yang membuat tertarik ke film dan itu kan bukan bidang yang waktu itu ya kayak menjanjikan gitu apa sih keputusan-keputusan keputusan karena mencintai film ya mungkin dari kecil saya tuh guru apnya di Jeddah Saudi Arabia kan kalau anak perempuan kan harus tutup-tutup keluar rumah sementara saya waktu kecil aktif next sepeda apa ya kalau di Jakarta kan begitu begitu ditaruh di ruangan yang terkukung apa temanku buku film filmnya juga bukan di bioskop di perpustakaan kompleks sebuah bank internasional nontonnya pakai Betamax itu loh apa video yang kecil ya mungkin anak-anak sekarang gak ngerti ya Betamax itu apa di TV yang ada di perpustakaan itu karena aku gak bisa keluar untuk bermain sepeda seperti adikku yang laki-laki jadi ya aku pulang sekolah udah aja disitu nonton dan aku merasa oh ini buat temen ini menjadi makanan seperti aku adventure ikut keluar dunia luar padahal aku adanya cuma di ruangan nonton itu gitu kan jadi itu kayak udah tertanam ya karena gak ada Youtube gak ada internet ya itu tahun berapa 76-80an aku pengen nih bikin bukan pengen menjadi yang ada di layar tetapi aku pengen loh bikin seperti ini gitu jadi kerjanya nontonin ending title ya kan kalau di Betamax kan bisa di pause tuh pause ini apa ya oh director director artinya apa buka kamut berita nikah gak ada google ya kan apa sih artinya director directed by gitu ya gitu jadinya makanya agak-agak sedikit nerd ya karena masih suka buka kamus masih buka gitu oh itu menjadi temen yang luar biasa sekali kalau gak ya mau ngapain nih aku ya di dalam rumah aja gitu buku juga baca-baca buku makanya sangat senang membaca dan nonton film jadi memang sangat tidak menjanjikan waktu itu apalagi ya pasti keluarga orang tua juga ini mau jadi apa ya di Indonesia emang ada gitu bisa lah pokoknya nanti karena passion tadi mungkin ya terus dari situ KNYU ikut kuliah film ya nah itu juga pertanyaan ya karena pasti disana kan belajar dengan standarnya mereka ya yang sudah sangat established gitu segala macam sementara waktu itu kan realitas mungkin sampai 93 ya aku pulang 93 ya ya realitas ya realitas dunia perfilman di kita ini kan agak ya beda cukup jauh gitu ya terus bekal dari Amerika belajar sekolah film sampai disini kemudian realitasnya beda tuh ada gak apa namanya problem ya ada yang dihadapi ketika awal sebenarnya problemnya bukan hanya masalah teknis ya karena kan main ke IKJ kita lihat kalau disana kan kita ada ruangan ngedit pakai steam bag tuh karena bukan jaman digital ya jadi film kita potong ada ruangan yang setiap orang punya meja satu meja steam bag gitu kamera kita mau pinjem ada library apa sorry kayak semacam library tapi alat ya kan jadi bisa kayak perpustakaan kayak buku keluar masuk ini alat keluar masuk jangan kan itu deh yang aku sangat sedih sebenarnya ketika ada beberapa gitu ya teman-teman belajar film aku bertanya kan buku buku apa yang dibaca karena kalau di disana tuh aku harus juga mengambil literatur gitu sehingga sekolahnya film tapi ada prerequisite kelas skrip kita harus mengambil literatur 101 ini karena kemendikbud kan jadi aku ceritain ya boleh ya karena terus abis itu kayak buku apa jadi gak baca buku gitu orang film karena mereka terlalu ke teknis mungkin jarang yang baca buku sehingga kalau kita lagi misalnya ngomongin The Godfather deh kan ada bukunya ya kan ketika kita sesama kru gitu lagi ngomongin mereka kayak oh itu iya ada bukunya kayak apa ya kita belum baca jadi kayak gak ada perbandingan antara medium literature dengan medium celluloid film sekarang gak ada lagi celluloid ya bagaimana perubahan format transformasi format itu jarang kita bicarakan dari literature terus literature Indonesia juga kalau tahun 93 kan sebelum reformasi ya jadi kayak pada gak baca buku gitu kan jarang punya ini kalau sekarang semua sudah terakses dengan baik bagian literature nya tapi godaannya cuman senang membaca yang pendek ya kan karena udah ada digital media jadi bacaan-bacaan panjang novel-novel yang begitu banyak dan bervariasi ya orang Indonesia itu penulisnya bagus-bagus juga itu mungkin tidak sempat terbaca jadinya gitu karena godaan-godaan dari yang pendek-pendek ini itu di luar masalah teknis kalau di dalam masalah teknis kan memang kita punya keleluasaan ya bahwa ya perpustakaan kita bisa pinjem buku nah di sekolah film kita bisa pinjem alat gitu yang mana alatnya juga up to date ya oleh kampus diperbarui ya kalau disini agak susah ya mau bikin film ujian mereka harus nyewa jadi kan biayanya jadi mahal gitu kalau dulu kita hanya cukup membeli rol filmnya aja Kodak atau Fuji ya kan atau Akva gitu ya jaman dulu kan celluloid tapi ketika kita bawa student card ke toko celluloidnya kita dapet discount oh jadi support ya support sebetulnya kalau buat mahasiswa film tetap bayar tapi kita dapet discount kayaknya 40% dari harga celluloidnya karena untuk untuk film-film ujian ya itulah jadi aku pikir oke yang masalah teknis itu bisa dibicarakan tapi sebenarnya mungkin karena aku ya gitulah nerdy dikit ya aku merasa bahwa aduh baca buku itu penting loh gitu gitu itu yang agak itu yang agak itu sangat-sangat beda sih jadi kalau disana memang udah kayak harus karena kamu gak bisa ngambil kelas ini sebelum kamu ngambil prerequisite kayak history of film history of cinema sama literature 101 more itu American literature mau itu British literature mau itu women literature dan aku ngambilnya women's lit women's lit jadi penulis-penulis perempuan siapa aja keren-keren banget yang penulis perempuan jadi kan mungkin taunya dari situ ya gitu boleh gitu nah sekarang yang aku sedih juga ini curah-curcol ya aku ya yang aku sedih tuh history of cinema karena kan banyak anak magang di Kaliana Syirah baik yang Yayasan maupun Kaliana Syirah Films ketika mereka kuliah di banyak universitas swasta maupun negeri ya isi itu negeri ya gitu itu paling mending sih kalau anak magangnya tapi mereka tidak belajar history of cinema Indonesia karena menurut aku generasi-generasi Mira Syanti aku tahun 98 itu lah itu harusnya udah masuk loh kita udah kita nih udah udah tua ya gitu karena kita yang bikin film right after reformasi itu gak ada yang tau sejarah cinema apa lagi zamannya teguh karya Ratna Asmar gak ada yang tau anak-anak itu harus dibelajar dimana harusnya kan diharuskan aja di kampusnya dong betul ya jadi tapi mungkin juga problem Arsip ya mereka cari dimana gitu ya film-film itu ya iya tapi iya nah tadi udah kesebut ya Kaliana Syirah Film tapi ada Yayasan Kaliana Syirah tapi kalau kalau lihat Kaliana Syirah Film ini kan bukan cuma bikin film kan ada dokumenter dokumenter TV series web series belakangannya OTT ya web series OTT boleh gak cerita tentang awalnya itu gitu ya karena gak banyak perusahaan film film di Indonesia gitu ya biasanya project based oke ya orang datang terus bikin proyek ini gitu ya dari macam-macam tapi yang kayak secara apa namanya konsisten dari tahun 2000 makanya memproduksi apalagi ada tema-tema tertentu itu gak banyak nah pertanyaannya mungkin gini kalau dilihat dari dari rekam jejaknya ini kan banyak tema dari film-film yang diproduksi ini spesifik gitu ya jadi katakanlah mengusung idealisme tertentu sementara kita tahu film ini juga bisnis gak bisa dikelola cuman kayak by project gitu ya nah gimana tuh mengimbangi gitu ya sehingga gak condong ke salah satu tapi keduanya bisa berjalan berbarengan gitu ya itu kayak kuliah lagi sih kuliah yang mahal sebenarnya itu kuliahnya mahal kuliahnya sambil praktek ya kan ketika mendirikan Kaliana Shira Films aku juga tadinya mikirnya project based karena lagi mau bikin cabaukan kan ketika bikin cabaukan kita kekurangan duit post production saya presentasi ke RCTI waktu itu untuk eksklusif rilis di RCTI film for TV-nya setelah windows-nya bioskop selesai karena kekurangan biaya waktu post kita kasih lihat dan presentasi terus mereka nanya juga kan ini ada PT-nya apa enggak gitu kan oh iya ya harus bikin PT kan akhirnya kan kayak baru ter jadi sebenarnya aku tuh entrepreneur yang bukan entrepreneur entrepreneur yang kepaksa jadi entrepreneur tapi kan gak ada salahnya belajar gitu kebetulan kakak ipar lawyer bisnis lawyer dibikinin lah sama dia oke nih caranya gini jadi belajar sambil praktek dan ongkosnya mahal ya kan karena ya itulah kayak pajaknya harus gimana segala macem gitu cuman karena udah tahun ke-24 nih tahun ini dengan ongkos yang mahal dengan tim yang wah kita punya tim segala macem dan kita realize exactly seperti Pak Hilmar bilang kita punya spesifikasi kalau film yang gak kena ini di hati gitu ya karena proses kreatif kita juga beda nanti mungkin bisa diomongin ya banyak orang yang datang sudah membawa ide cerita terus kemudian saya dan tim kecil menggodok tapi kayak ini bukan film kita bukan Kaliana banget misalnya mereka kan kerasa ya Pak ya terpaksa kita tolak misalnya akhirnya saya ongkosnya banyak ongkos belajarnya mahal karena akhirnya kita memperkecil memperkecil staff dan tim sehingga overhead kita juga gak besar nah inilah entrepreneur yang harus belajar 20 tahun kemudian gitu kan jadi akhirnya tapi kita bisa stay true to our belief and philosophy yang penting kita punya visi misi apa dicocokin aja ini ini sesuai gak dengan visi misi kalau yayasan itu baru tahun 2007 karena setelah bikin berbagi suami saya banyak sekali mendapatkan undangan dari NGO dari komunitas perempuan KDRT atau hal-hal sebagainya sehingga saya merasa bahwa oh dengan film nih kita bisa mendobrak tabu kita bisa memberikan courage ke para penontonnya yang mungkin korban atau survivor sehingga akhirnya kita bikin yayasannya yang lebih mengeducate anak-anak muda yang memang udah punya basic film tapi ingin membuka wawasannya secara issue kan udah udah capek ya bikin film ya it takes time it takes money terus masa kita gak mengangkat cerita yang we feel important gitu jadi untuk menyaring dari otak dari hati ini apa sih yang sebenarnya priority yang ingin kita sampaikan ke penonton yang otentik gitu dan memang belum banyak dibicarakan nah itu sih sebenarnya di yayasan kita mendidik itu lewat dokumentari dan sekarang udah mulai film pendek yang fiksi juga kan jadi yang ya apa anak-anak muda bisa belajar anak-anak muda bisa belajar karena kita memang bikin kayak workshop-workshop gitu terus kemudian belajar distribusinya juga jadi mereka betul-betul kayak bisa ya punya selama gagasannya sejalan betul-betul ya tadi sempat nyinggung ya soal proses kreatif gitu di Kalian Nasira ya karena memang udah punya apa namanya ide ya gagasan yang diusung proses kreatifnya biasanya gimana sih orang datang gitu ya terus bawa ide diseleksi atau dari kaliannya juga sudah punya ide terus kemudian nyari orang yang akan bisa ngerjain proyeknya atau dua-duanya prosesnya gimana sebenarnya prosesnya lebih ke banyak kaliananya yang udah punya ide kemudian kita ngajak orang kerjasama tapi proses kreatif yang orang lain bawa ide kemudian kita setuju karena wah idenya masuk sekali itu juga ada contohnya Janji Joni waktu Joko Joko kan astrada aku asisten astrada raja jadi dia bawa ide wah gila itu pengalaman aku banget ya kan karena sebelumnya udah bikin cabaukan Arisan jadi tau tuh film waktu itu masih bulak-balik Quickie Express ya kan Madam X itu adalah hal-hal yang dibawa dari luar terus kita godok bersama tapi ide awalnya dibawa dari orang-orang itulah dari Luki dari Joko dari Dimas Jai gitu ya tapi ada juga yang memang dari kita gitu kayak misalnya maksudnya dari keselesahan keselesahan aku dan cewek-cewek di kalian kayak ini kok begini ya ini begini gitu semuanya sih lebih banyak dari keresahan-keresahan kami melihat dunia nah kalau dilihat ya dari perjalanan panjang gitu ya ada tema-tema kan yang menonjol gitu ya kita coba masuk ke tema-tema gitu ya kalau aku melihat rata-rata kan tentang kehidupan urban gitu ya tapi ada fokus misalnya soal gender seksualitas gitu ya itu kan cukup menonjol ya dan sepertinya kalau aku nangkep gitu ya kayak Madam X ya terus juga Arisan sebetulnya berbagi suami juga kelihatan di ending terutama gitu ya kayaknya seneng gitu ya main di liminal space gitu ya di ruang antara gitu ya dimana identitas segala macam itu betul-betul dibahas dipertanyakan didalami gitu ya nah pertama soal itu dan kedua reaksi ya dari penonton kita gitu karena sebetulnya kan ini sesuatu yang hidup di dalam masyarakat kita kan liminality itu kan sebenarnya keseharian kita sebetulnya gitu ya tapi orang seperti enggan gitu ya untuk membicarakan gitu aku sih nangkepnya Kaliana Syirani salah satu yang prominent gitu ya ngomong membawa ini ke permukaan gitu ya selama ini reaksinya gimana sih oke kalau reaksi beragam cuman sejak ada digital dunia digital ini mulai tumbuh itu reaksi bisa langsung direct ya teror tapi kayak gini loh maksudnya berbagi suami diputar lagi di ya format digitalnya lah jadi orang bisa mengakses di format digital tanpa mempromosikan dimana ya itu kan semua orang langsung kayak ya karena aku ada sosial media mungkin ada email atau ada apa kalian ada website gitu kayak apa maksudnya wah ternyata nih Adinata bikin ini kenapa ending kenapa karakter Siti dan maksudnya karakter dua istri itu mesti seperti itu gitu jadi mempertanyakan gitu kenapa choices yang aku bikin bikin secara kreatif di penulisan tapi apakah pertanyaan itu mesti aku jawabkan it's my choice jadi gak apa-apa aku malah berterima kasih untuk yang bertanya tapi kalau aku gak jawab itu adalah pilihanku karena itu untuk membuat kita berpikir aja kenapa ending kreatif itu seperti yang tadi dibilang kenapa aku mencari ending kreatif dan memutuskan untuk itu yang aku masukkan gitu karena memang kalau melihat hidupan drama ini kan dunia penuh drama seperti dunia penuh horror juga tetapi kan bagaimana kita melihatnya kita bisa mentertawakan semua pengalaman hidup kita dan akhirnya kita fokus yang sekarang aja yang udah terjadi ya udah kita belajar sambil tertawa itu artinya kita udah heal kan kalau kita masih belum bisa ketawa kita masih kayak kesel itu artinya kita belum heal itu aja dan sebenarnya ini pertanyaan lanjutannya gitu ya aku pernah denger juga gitu ya penolakan kan terhadap itu sementara kita tahu di dalam masyarakat kita nih hidup gitu nah pertanyaannya mungkin soal itu ya kenapa ya kita begitu hypocritical gitu ya kayaknya ada realitas jangan-jangan di keluarga sendiri lagi iya betul tapi kemudian malah muncul seperti apa namanya penolakan gitu ada ini gak sih pandangan tapi memang sebenarnya memang bisa dibilang bahwa di pendidikan di sekolah di pendidikan mungkin di rumah kita memang terbiasa menjadi orang yang tidak terbuka dan menutupi semuanya sehingga lama-lama garis antara yaudah jangan dibicarakan demi kebaikan sama hypocritical rancu tuh kan ya kan tapi akhirnya cenderung nembus deh jadi hypocrit karena kelamaan untuk aduh udah deh gak usah diomongin deh yang kayak gitu udah yang penting kita kelihatan baik-baik saja kan itu kan mungkin kebiasaan orang kita orang timur ya untuk hal-hal tertentu itu mungkin baik tapi untuk hal-hal yang bisa apa ya berbahagia di atas penderitaan orang lain atau maksudnya menjadikan mental anak-anaknya jadi berpengaruh ya dengan kesehatan mental anak-anak ataupun siapapun yang menjadi korbannya gitu kalau mau atau survivor-nya itu kan yang perlu dipikirin gitu dan kenapa buku teater film itu kan selalu membahas hal-hal yang manusia ya space itu ya kan yang tidak bisa dibahas di dunia nyata secara terbuka gitu tapi space-space art space itulah tempat kita membicarakan itu gitu jadi aku sadar betul itu dan ya memang pengen menggunakan itu sih supaya kita lebih bisa gak usah deh ngomongin keluarga kita ngomongin filmnya aja gitu loh kan jadi lebih lebih nyantai mungkin ya kan kalau realitas mungkin berat karena banyak karena banyak terjadi beneran gitu ya tapi yang saya sayangkan justru disini oke masyarakat kita tidak bisa kontrol ya whatever they wanna feel whatever they wanna say bagian dari demokrasi lah boleh lah mempertanyakan itu ke aku atau ke mana tapi yang harusnya bisa membantu itu pemerintah ya karena justru film-film aku jadi kayak sensor 21 tahun ke atas hal-hal kayak gitu gitu padahal kayaknya film aku tidak berdarah-darah tidak ada pembunuhan tidak ada hantu tapi hanya membuat kita berpikir perempuan-perempuan berpikir juga atas keputusan-keputusan yang mereka ambil gitu tetapi kalau di bioskop ya film aku tuh paling gak pernah aku belum pernah bikin film yang lolos semua umur atau 13 tahun ke atas kecuali animasi waktu itu bersama Mike Wuluan yang meraih mimpi the rest film aku 1821 ini bukan penting buat lembaga sensor film nih dengerin ini gitu ya ya karena sebetulnya kan yang tadi dibilang gitu kalau langsung bicara dalam masyarakat tantangan atau bebannya mungkin besar ya karena yang dipertaruhkan banyak hal ya tapi film ini kan sebenarnya jadi media yang sebenarnya membantu membantu gitu ya orang untuk kayak diskusi tentang hal-hal yang sulit sulit oke terus ada satu yang aku juga tangkap gitu ya perspektif perempuan ini kan menonjol gitu ya perempuan punya cerita gitu ya itu menghadirkan bukan hanya tokoh perempuan gitu tapi juga sudut pandangnya setradara-setradaranya ya nah kalau lihat juga kan setradaranya penulis perempuan penulis perempuan nah aku pengen tahu gitu ya karena kalau lihat industri film di Indonesia ini perempuan cukup menonjol loh ya betul produsernya sudut pandangnya penulis di Asia dan di Eropa Amerika loh perbandingannya paling tinggi Indonesia walaupun jumlahnya tetap dikit tapi ya Indonesia cukup besar pertanyaannya adalah gitu dengan kehadiran perempuan dalam jumlah yang cukup banyak dan signifikan ini apakah dengan sendirinya menghadirkan perspektif perempuan atau memperkuat perspektif perempuan karena kita tahu industri nya kan sebetulnya lagi kalau lihat sejarahnya sangat didominasi oleh laki-laki jadi tidak dengan sendirinya sih menurut saya tidak dengan sendirinya membuat perspektif perempuan tuh ke arah berkeadilan gender tidak se-otomatis itu tetapi ketika kita karena gini dialog-dialognya juga sangat minim gitu tetapi ketika aku berdialog dengan sesama sutradara perempuan asisten sutradara perempuan director of photography perempuan ketika proyek itu belum jadi masih inkubasi terus kita diskusikan bersama dan kita sama-sama terbuka mencoba menawarkan perspektif-perspektif yang berbeda kemudian berembuk disitulah baru oh iya ya kenapa dari dulu kita berpikirnya begini ya gitu mereka sering berpikiran gitu karena bukan salah kalian karena media mainstream media apa yang kita baca apa yang kita tonton selalu melihatnya dari perspektif sudut pandang laki-laki ya sudut pandang yang dominan ya ketika kita punya sudut coba deh dilihat dari sudut pandangnya si Siti nih misalnya kalau kita bikin karakter nama dia sudut pandangnya gimana oh iya ya jadi makanya bikin film itu yang paling aku cintai adalah prosesnya tidak bisa kita kayak oke ini skrip nih yuk kita bikin produksi itu kayaknya itu adalah hal yang salah menurut aku dari tata cara berproduksi karena justru diskusi-diskusi inilah ketika kita build karakter build konflik bersama mau perempuan-perempuan tim aku maupun laki-laki yang ikut di tim aku tentunya laki-laki feminis itulah yang paling enjoyable karena keseluruhan prosesnya karena akhirnya kita menciptakan karakter menciptakan struktur cerita menciptakan film kayak perempuan punya cerita aku harus bersama director-director perempuan asrada perempuan penulis skrip perempuan semua di OP-nya sebagian perempuan itu kan kayak kita saling bertukar pikiran tapi memang di awal enggak otomatis bahwa perspektif mereka sudah sama tetapi ketika diskusi dan kita kasih opsion-opsion ini ada opsion ini coba yang paling berkeadilan gender bisa diajak berdiskusi tapi lagi-lagi ketika udah enggak berprojek khusus dengan film yang memang isunya kita mau tarik isu tertentu tentang keadilan gender dan inclusivity tentunya kan ada kepentingan industri juga ya itu kan di luar kontrol kita ya ketika harus ngambil projek ini yang memang kepentingan industri sutradara perempuan atau laki-laki yang feminis pun itu adalah permintaan industri dan ya ya terus gak bisa kita hindari ya karena masing-masing punya trajectory-nya projek-projeknya nah inklusi juga salah satu ya tema yang sepertinya mulai dari cabakuan ya secara awal gitu dan kalau aku nanggep sebetulnya ada urusan ini seperti kayak recognition gitu ya yang ingin dicapai jadi menghadirkan tokoh-tokoh yang mungkin gak lazim muncul di film gitu ya tetapi kemudian apa namanya membuat kita menerima karena disusun sedemikian rupa nah aku kembali ke soal tadi itu berbagi suami gitu ya di akhirnya yang endingnya yang twist yang sangat menarik menurutku gitu ya tetapi lihat realitanya penerimaan publik terhadap isu ini masih sangat-sangat kayak terbatas gitu nah berbagi suami kapan tuh? 2006 2006 sekarang 2024 18 tahun yang lalu selama 18 tahun setelah film itu muncul muncul lagi baru kemarin tapi lihat apa namanya perkembangan sosial itu gimana sih? ya jadi aku melihat perkembangan sosial malah sebenarnya apa yang terjadi ya apalagi di dunia digital di platform-platform sosial media kita itu malah sesuatu yang lebih parah dari itu ya dibicarakan misalnya si mantu membicarakan si mertua si mertua membicarakan si mantu kayak semua drama-drama tapi itu tidak berakhir dengan sebuah pemikiran kritis yang ada kita cuma senang menggosipkan orang yang sedang tertimpa isu tersebut misalnya itu kan kita gak jadi berpikiran kritis ya tapi kalau misalnya dibahas di dalam sebuah film 2 jam 20 menit agak panjang ya berbagi suami tetapi kan itu kita jadi tahu karakter ini dia making choice ini karena ini dan segala macam sehingga kita diajak berpikiran kritis aja kalau gue jadi dia gimana ya gitu tanpa kita ngejudge sementara kalau yang ada di dalam 30 detik 1 menit orang marah-marah orang curhat kan akhirnya kita mau gak mau ngejudge ya sehingga menjadi sesuatu yang toksik gitu makanya bedanya cinema dengan konten akhirnya jadi jelasan jadi 18 tahun yang lalu dan ketika ini baru diputer lagi kemarin sampai sekarang nanti sampai Juni di sebuah platform online saya pikir ini bisa menjadi refleksi sosial ya buat masyarakat Indonesia bahkan sebenarnya ada juga beberapa yang Mormon family karena kan agamanya meminikan mengingatkan mereka pada serial HBO Big Love ada itu tapi padahal Big Love itu baru tahun 2009 kita bikinnya 2006 gitu ya jadi kan sebenarnya it's universal ya jadi isu itu universal dan sampai abad 21 ini belum ya it's just human choice ya mau ambil choice yang mana ya nah soal inklusi ini juga sekarang kan lagi bikin bukan bikin udah selesai ya sekarang lagi muter unnerving warjambi temple dan ini kan tentang sejarah yang sebetulnya kalau kita lihat kan menarik ya dokumenter ya dokumenter ini gitu ya karena bicara tentang Muara Jambi dari berapa 1300-1400 tahun yang lalu dan sekarang masyarakat buddhist jumlahnya is minority gitu ya di Indonesia bisa cerita gak tentang proses ini gitu ya iya ini proses yang mungkin juga membuat kru dan banyak tim dari Muara Jambi temple sini menjadi semakin mencintai Indonesia semakin bangga gitu ya oh nenek moyang kita sebijaksana itu dulunya prosesnya sih sebenarnya karena memang saya yang translate berbagi suami itu Elisabeth Inandiak ke bahasa Perancis maka dari itu saya mendapatkan funding dari pemerintah Perancis karena translationnya beliau dikenalin oleh co-producerku yang orang Perancis dia bilang ada orang nih yang pasti bisa translate dengan baik jadi kita sangat sering berkontak terus gitu dia selalu bilang ada Muara Jambi di tahun 2009 2010 sampai dia bikin bukunya jadi ketika itu kita ngobrol sempat ngobrol juga sama Pak Hilmar ini saya pengennya terinspirasi dari buku ini karena buku ini bukan buku fiktif kan buku yang seperti kita berjalan disitu gitu jadi ketika datang kesana pertama kali semua atas referensinya Elisabeth Inandiak dan berkenalan dengan masyarakat muslim disana yang sebenarnya mereka yang menjaga tempel buddhist ya itu indah sekali ya jadi tidur paling nyenyak makan enak pokoknya disitu kayak energinya tuh damai kenapa kita gak bisa sebarkan itu ke Indonesia ya jangan dilihat dari agamanya karena kita gak bisa mendinai bahwa nenek moyang kita yang memang buddhist ya Hindu dan buddhist kan nenek moyang kita gitu jadi jangan dilihat dari pilihan agamanya jangan dikotak-kotakan dari agamanya tetapi belajarlah dari nenek moyang kita bagaimana pelajaran-pelajaran hidup yang sebenarnya masih ada saksinya nih dari bata-bata merah dan kemudian DNA-nya mungkin nempel ya di orang di daerah sekitar Muara Jambi yang hidup sekarang gitu bagaimana mereka menjaga itu mereka mempraktekkan dengan tanaman obat apa ya cari-cari aja memanfaatkan alam tapi juga tidak mengeksploitasi kan itulah bedanya ya manusia sama alam kan harus memanggap kita sering mengambil manfaatnya tetapi kalau udah eksploitasi itu kan yang menjadi gawat dan banyak problem muncul problem muncul ketika eksploitasi dilakukan tapi sebelumnya pernah ke Muara Jambi? enggak pernah sebelumnya hanya mendengarkan dari Elisabeth ceritanya Elisabeth Inandia jadi kesana bener-bener setelah baca buku dan kemudian sekalian ah mau riset-riset mau bikin proposal gitu kan kesana terus disitulah disitulah semuanya dan membuka persahabatan baru dengan saudara-saudara sesama warga negara Indonesia yang beragama Buddha ya dengan problem-problemnya ya mau cari guru agama Buddha masih susah ternyata mereka gitu jadi kita bisa berteman dengan siapa aja lah mendapatkan perspektif baru tentang Indonesia oke ini satu tema lain gitu ya soal industri film gitu ya tadi kan kita udah lihat ya bahwa ada pertumbuhan jumlah jumlah ya kualitas juga ya kalau lihat kan menang di macam-macam festival dan seterusnya gitu ya tapi rasanya tetap ada problem ya karena industri nya boleh dibilang masih jauh dari mapan gitu ya production house atau perusahaan-perusahaan tuh datang dan pergi gitu ya terus juga ya kebanyakan masih betul-betul gitu ya terikat pada proyek-proyek gitu nah dari pengalaman Kaliana Syira selama ini kira-kira ada gak sih gitu apa sih yang mestinya dilakukan satu gitu dan kedua pemerintah bisa step in dimana gitu ya untuk memastikan bahwa ini bisa berjalan dengan baik gitu sebenarnya kalau dilihat yang penting itu tidak salah kalau perusahaan film itu proyek base tetapi karena memang di luar juga sebenarnya kebanyakan begitu tetapi kan nama PT nya gak ganti-ganti kan yang membingungkan adalah ketika nama PT nya ganti jadi kalau kita mau berpartner dengan orang karena kan film is a collaborative work ya gitu ini PT yang mana lagi gitu kan kayak PT nya ganti-ganti berubah bentuk berubah ini kalau bisa kita sustainable-in sesuatu yang sudah kita bangun dari awal misalnya bisa kemudian kita juga sebagai pembayar pajak loh gitu karena bahwa ketika kita udah mau bikin production company kita udah harus mikirin bahwa kita ini udah tercatat sebagai warga negara sebagai penyumbang pajak terus itu yang dari segi teknis ekonominya lah ya not the one that I not my favorite tapi itu realita yang akhirnya oh iya oke gitu kan tapi yang sebenarnya juga mesti diperhatikan adalah kenapa kita film-film kayak Thailand apa itu kan masuk ya di OTT nih misalnya Turki, Thailand Korea apa lagi gitu ya itu message yang universal yang mereka sampaikan cinta even horrornya juga universal orang takut ya takutnya sama lah ya punya fear psychology of fearnya sama tapi the fact that membicarakan cinta itu dari berbagai segi terus hal yang universal itulah yang ternyata yang industri bisa nembus kemana-mana gitu lalu ada serial Thailand yang masuk ke Indonesia dan bagus sekali kan yang tentang anak perempuan di sekolah dia memerangi seluruh ketidakadilan gender dan seksualitas di sekolah-sekolah itu gitu jadi antara sebenarnya nih orang makhluk manusia atau bukan gitu kan yang ada di sekolah-sekolah itu kan yang juga cukup tinggi di salah satu OTT itu kan sangat universal ya ketidakadilan mencari justice ya lewat cara-cara jadi memang mungkin kreativitinya yang perlu digodok dari orang Indonesia dari tim kreator dan filmmaker Indonesia nah ketika kreativitinya udah digodok kita harus jagain kalau pemerintah mau step in supaya intelektual propertinya bisa dimiliki oleh si anak-anak Indonesia inilah gitu si warga negara Indonesia ini yang sudah berkreasi dan sudah bisa menembus misalnya karena perusahaan-perusahaan itu kan international company semua ya platform-platform digital tersebut jangan sampai kedepannya kalau sekarang udah ada di awal-awal termasuk serial ataupun film yang aku bikin ya memang menjadi milik mereka semua intelektual property rights-nya tetapi kan kedepannya kita kepingin dong menurunkan itu ke mewariskan itu ke keturunan kita yang orang Indonesia yang hidup di Indonesia sehingga mereka bisa membuat atau terinspired by this atau mau bikin ributnya ya kan bukan ribut-ribut ya ribut 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 cuman maksudnya itu kan itu endless ya possibility-nya jadi mungkin development-nya mesti didukung sih sama pemerintah Indonesia sehingga filmmaker Indonesia serial maker Indonesia bisa memiliki IP rights sebenarnya kalau misalnya sekarang gitu IP-nya dipegang oleh si OTT katakanlah misalnya satu serial nah derivatnya tuh ini juga misalnya ada tokoh nih katakanlah tokoh perempuannya terus kita mau cabut termasuk karena lawyer-lawyer lawyer-lawyer internasional itu hebat kalau bikin bikin kalau baca kontrak ya walaupun aku juga tidak suka sekali membaca kontrak ya tapi kita harus oh karakternya ini namanya karakternya ada derivatnya jadi kita gak bisa bikin turunannya se kehendak kita gitu ya karena itulah yang berlaku di dunia ya di Amerika Eropa di dunia itu yang berlaku makanya sebenarnya kalau bangsa Indonesia punya intellectual property tuh itulah sebenarnya apa ya aset intangible aset kita ya maksudnya kalau misalnya sekarang katakanlah kita bikin film berbasis dari Serat Centini misalnya ya kan Serat Centini nya udah ada ya kan terus nama-nama kita masukin kan di dalam itu terus itu juga termasuk ya termasuk sekarang ini tetapi bukunya tidak ya bukunya gak cuma kalau misalnya sekarang kita mau based on this kita mau bikin lagi katakanlah terus abis itu mau dibeli oleh OTT nah tapi kan optionnya ada bisa kita bikin dulu lalu kita baru kita jual misalnya dengan exclusive rights bisa 10 tahun 20 tahun tapi kan kemudian kembali lagi ke kita nah itu yang yang apa avenue seperti itu yang perlu dijajaki dan perlu dibantu oleh pemerintah mungkin sebagai partner kita dan juga mungkin oleh lawyer-lawyer yang memang lawyer Indonesia lawyer asing yang kita bikin workshop IP mungkin supaya kita jadi lebih ngerti ya sebagai kreator dan even teman-teman lawyer Indonesia pun karena IP itu berkembang terus ya jadi perlu di update juga mengenai IP di serial di film karakter dari buku kita mau adaptasi itu turunannya banyak dan potensial ya dan kita bicara disini kan karena dia perusahaan-perusahaan global kan sebetulnya jadi dia kalau udah bicara tentang kontrak itu bukan cuma kita hukum Indonesia gitu ya udah ngomong disana gitu ya ya itu penting banget sih penting-penting itu yang mungkin sekarang paling penting ya karena aku melihat dengan bakat-bakat baru yang ada tahun lalu aja di FFI ya maksudnya it's very eye-opening dan menyenangkan sekali loh melihat anak-anak muda ini sayang loh kalau misalnya nanti akhirnya tidak dimiliki oleh orang Indonesia ya kreatornya nah bicara soal OTT ini gitu ada gak sih perubahannya ke storytelling kita gitu ya karena dia kan ruangnya agak berbeda nih gitu ya dari bioskop gitu ya dan juga sepertinya paling gak yang aku dengar gitu ya keterlibatan mereka kan cukup jauh ya di dalam menentukan harus begini karena standar kita dan seterusnya pengalaman selama ini gimana? pengalaman selama ini sebenarnya sangat menyenangkan ya karena standarnya untuk OTT tertentu standarnya memang standar yang baik gitu sehingga kita justru seneng happy ya maksudnya oh standarnya kayak gini artinya ya kita ya harus naik sampai ke sana naikin level secara artistik secara segala macamnya gitu sangat-sangat asik gitu tetapi mungkin ada hal-hal yang memang ya cultural sedikit cultural clash ya kalau udah ikut campur seperti itu sedikit mungkin oh ini tidak ini di Indonesia ini sebenarnya gak begini gitu cuman aku percaya bahwa ada beberapa OTT yang memang sudah meng-hire orang Indonesia di dalamnya udah mulai gitu karena tadinya kan masih Southeast Asian ya mungkin Singaporean Malaysian tapi kan Indonesia ya beda gitu ya walaupun kita tetangga tetapi kan kita punya kultur yang sedikit spesifik gitu jadi dengan mereka meng-hire internally orang Indonesia kan harusnya akan ada perbaikan dari segi kreatif dan misalnya pembentukan karakter dan segala macam mudah-mudahan tapi kalau dari standar kualitas harus segini ya kalau aku pribadi sih aku malah senang jadi sebenarnya untuk menaikan ya standar menaikan standar karena kalau misalnya lihat di industri film biasa ya tolong ukurnya masuk bioskop atau enggak dan itu seleksi kalau bioskop justru tidak terseleksi kan siapa aja yang bisa bikin DCP dan kopinya tadinya film mau buat FTV bisa aja langsung masuk bioskop karena dapet tanggalnya dapet ininya gitu tapi kalau secara ini gak ada bedanya kok kita treat ini kalau kami di Kaliana kita men-treat itu dari mulai pre-production sampai production sampai post seperti kita lagi mau membuat film jadi semua step by stepnya tuh prosesnya seperti kita mau membuat film dulu aja memang pakemnya udah seperti itu gitu sehingga semuanya benar-benar ditelaah prosesnya dengan lancar gitu loh dengan 360 oh ini skripnya udah benar belum karakter ini udah benar belum setnya udah oke belum baru kita syuting ya sebenarnya dari segitu gak ada perbedaan yang mendasar gitu ya bicara soal tadi ya kita udah nyebut Korea, Thailand segala macem mereka masuk kesini sebaliknya kita masih sangat terbatas masuk kesana gitu ya problem terbesarnya apa sih apakah katakanlah di level kreatif cerita-cerita kita terlalu lokal apakah itu atau sebenarnya tantangannya lebih didistribusi gitu ya karena ya film Thailand disini puter beberapa itu juga sebetulnya ya sangat Thailand pasti relatable kita bisa ya untuk mengakses karena mungkin masih Asia Tenggara tapi juga rasanya gak global-global amat tetapi orang Indonesia punya curiosity terhadap anything foreign itu juga ya market kita memang agak berbeda cuma kalau misalnya sekarang kita balik ya apa sih what does it take kita misalnya sekarang mau ke Asia Tenggara gak usah jauh-jauh dulu Korea atau Amerika kalau mau ke Asia Tenggara aku rasa universality harus universal yang di ini kan mau itu ternyata di syutingnya di pelosok Kalimantan atau Sulawesi tetapi bahasa dan pengalaman karakter jernih karakternya universal bisa diterima oleh masyarakat dari manapun juga gitu aku rasa itu yang paling penting yang kedua juga kualitas ya karena kadang-kadang kita nonton film Thailand kita lihat juga ya mereka sangat production value dan kualitasnya sangat baik sekali jadi kalau misalnya memang udah masuk OTT dan OTT itu bukan hanya di Indonesia harusnya bisa ditonton di sana dan mungkin ada feedback juga bisa dilihat kan secara apa dari laporan digitalnya itu algoritmanya tetapi untuk menembus Eropa atau Amerika justru kebalikan ya ini kita lihatnya tergantung dari mana nih mau serial OTT atau misalnya bioskop di sana justru semakin eksotis semakin spesifik Eropa malah bisa mengapresiate Eropa lebih ya lebih mengapresiate apa lebih eksotis lebih ini gitu ya lebih unik lebih lebih indi lebih art house gitu ya Eropa bisa lebih apresiate tapi kalau misalnya masuk South East Asia aja kayaknya kita harus universal gitu mesegenya tapi satu hal juga ini pernah dibilang oleh penulis majalah Variety waktu itu interview aku Variety kan majalah film ya salah satu festival itu malah aku tanya ke dia kenapa ya menurut kamu Indonesia gini akhirnya tau gak dia karena dia orang Inggris ya orang dari Inggris dia bilang gini you know Nia kalau saya di Inggris aja deh dia bilang itu saya ke rumah ibu saya di luar London itu mau cari restoran Thailand mau cari restoran Korea ada jadi neighborhood dari ibu saya familiar dengan oh ini Korea ini Thailand sekarang saya dia bilang udah pada saya udah seneng nih nonton film Indonesia karena dia wartawan Variety kan saya tuh mau cari restoran Indonesia itu susah kalau ada tuh yang butik yang mahal di London ya mungkin ya terus pada sementara neighborhood restoran Thailand Korea ya Turkish apalagi karena migrasi ya banyak orang Turki bermigrate ke Eropa itu ada dia bilang tuh di setiap neighborhood yang neighborhood restoran yang itu ada jadi dia bilang film culture semua itu saling bersinggungan dengan makanannya ya kan mesti jalan bareng mesti jalan bareng jadi kayak misalnya Korean people they do laundry mereka bikin manipedi sampai dibahas sama si wartawan ini ya kan manipedi itu Korea jadi kayak orang-orang luar juga familiar oh ini Korean laundry bersih gitu nah orang Indonesia tuh masih masih campur belum punya ajak di mungkin di diasporanya ya diaspora di luar negerinya karena biar gimana emang akhirnya jawaban aku akhirnya aku jawab sendiri you know what Patrick I think Indonesian love our country so much makanya mereka gak bermigrasi kebanyakan ya kan they always come back to our beautiful country karena gak jarang yang bermigrasi banyak ya terus permanen tinggal disana gitu jadi akhirnya karena jawaban itu pun belum aku temukan tapi ketika ngomongin restoran ketika ngomongin accessibility-nya ada jadi mereka mau nonton filmnya gitu itu kan sama dengan Korea dimulai dari musiknya dulu dimulai dari masak makanannya restoran Korea kita disini bermana-mana jepang komik-komiknya apa segala macem kan dulu waktu anak-anakku masih kecil ya jadi sekarang ya mereka mau nonton Korea nonton Jepang gitu jadi memang harus dilihatnya secara menyeluruh dulu gitu dan kalau belajar dari Korea mereka betul-betul ya ini satu strategi keseluruhan strategi keseluruhan strategi kebudayaan tidak hanya filmnya apa namanya makanan apa semua itu menjadi bagian dari ya ini mungkin ya penting ya buat kita untuk lihat bahwa gak mungkin satu produk nih stand alone terus kemudian tidak mungkin nah itu itu sebenarnya yang dimaksud dengan Nia lihat makanannya kata wartawan variety ini dan itu aku ingat terus gitu jadi kalau kita ke sebuah negara baru tuh kayak ngecek dulu ini restoran Indonesia dimana ya untuk pengen tau aja ada perkembangan gak dari segi kuliner gitu apakah orang Indonesia bikin laundry yang berhubungan dengan masyarakat gitu ya kan berhubungan dengan neighborhood ya aku ingat sih waktu aku kecil Jerman ya jadi waktu itu restoran Cina dimana-mana terus di kedua tuh Indonesia loh oh di Jerman ya di Jerman di Ipon waktu itu ya gak tau sama sekali Thailand bahkan gak pernah kayak kebayang gitu ya bahwa itu sekarang terbalik Thailand dimana-mana Indonesia bener-bener kayak gak tumbuh gitu dia kayak 30-40 tahun itu ngejar itu ngejar itunya ya oke ini satu topik terakhir yang beda banget apa nih aku soalnya nyimak nih di IG kadang-kadang muncul gitu ya terus yoga wah itu udah-udah dulu makan ini apa sih karena pertanyaan sebenernya begini orang film ini kan terkenal waktu itu bener-bener tight ya jadi kayak kalau udah produksi sampai jam 2 jam 3 yang korban kadang-kadang kesehatan kesehatan gitu ya banyak teman-teman kita lah gitu ya yang ngalamin itu nah tekninya nih pengalaman selama ini ngimbangin tuh gimana sih gitu sehingga bisa menjaga itu karena waktu pas bikin cabaukan aku lagi hamil anak kedua kan terus itu dia tidak tidur orang hamil kan harusnya harus tidur tidak tidur apa jadi begitu cabaukan selesai kayak capek padahal belum waktu yang lahirin kayak gitu kan dan itu terbantu dengan yoga disitulah aku 2001 itu belajar yoga dan aku merasa banget orang-orang film itu kekurangan waktu untuk dirinya sendiri jadi kadang-kadang ketika udah praktek yoga sekian lama dan aku tuh punya sertifikasi mengajar oh gitu jadi tahun 2010 akhirnya aku ngambil teaching karena apa karena sebelum mulai shooting 10 menit aja yuk stretching yoga yuk sama aku diset tapi aku gak memaksa yang mau ikut ayo yang enggak gak apa-apa kadang-kadang aku sendirian kayak orang gila yaudah gak apa-apa juga kadang-kadang astrada-astrada ikut kadang-kadang ada kameramen aku mau ikut siapa aja gitu karena aku udah udah certified teacher sebenarnya tapi ya gak mungkin bisa ngajar karena kan waktunya gak ada gitu lalu ketika ada social media ya aku gak pernah kepikiran kan nih Budi apain selain promo film social medianya tetapi ya something I love dan udah jadi praktek sehari-hari yaitu yoga meditasi dan memperhatikan kesehatan gitu kenapa karena memang orang film itu tidur cuma 4 jam mungkin ya kalau kita lagi produksi itu aja udah baik 3 jam kadang-kadang karena calling time segala macem dan waktunya panjang dalam seminggu breaknya cuma sehari kan iya betul 6-1 sekarang 5-2 boleh walaupun sejak pandemi kita hanya boleh syuting maksimal 12 jam 8-12 jam dan itu ternyata bisa kok udah mulai dipraktekannya waktu pandemi dan mudah-mudahan tidak kembali lagi jadi mengapresiasi badan kita sendiri kesehatan kita dan jadinya kalau kita udah tahu bahwa waktunya segitu persiapan kita juga jadi lebih mateng iya kan sebetulnya itu kunci sebetulnya ya punya planning yang jelas punya planning yang jelas persiapan yang jelas jadi itu tapi memang ya udah kita sama-sama udah 5 sekian lebih gitu kan itu akhirnya berasanya pada saat sekarang bahwa kita insya Allah masih diberikan kesehatan ya sama kekuatan jadi ya memang harus diperihara lah mental dan fisik ini nah itu tuh kalau kesehatan fisik ya oke tapi kan yoga meditasi segala macam ini kan ada dimensi spiritual juga kan gitu ya dan aku sih merasa gitu ya di dalam kebudayaan kita gitu ya spiritualitas ini sebenarnya sangat menonjol gitu dan itu helps a lot gitu sebenarnya kayak navigasi apa namanya perjalanan kita gitu ya nah dengan tadi ya kayaknya kan menjelajahi banyak hal ya Buddhism kemudian juga yoga dan seterusnya gitu apa sih bukan resep barangkali ya tapi maksudnya kayak sumber yang diambil yang diserap itu dasarnya apa pilihan-pilihannya itu karena perjalanan pengalaman atau apa ya terkait dengan spiritualitas gitu karena perjalanan dan pengalaman tentunya karena film itu membawa aku tuh ke Indonesia mengenal Indonesia dengan lebih dalam ya kan dan Indonesia yang peninggalan nenek moyang maupun Indonesia yang ada di DNA-DNA yang di orang-orang yang aku temui di daerah ya orang Jakarta agak beda ya dia sama orang daerah jadi setiap ke daerah tuh kayak menemukan energi baru kayak menemukan konteks spiritual baru gitu mungkin mereka gak praktek nah salahnya orang tuh kebanyakan orang menganggap yoga itu gerakan itu kan asananya ya tapi kan yoga itu sebenarnya yolking mixing apa ketika kita ngomong kita benar-benar masuk menyerap ketika kita ketemu orang lokal kita benar-benar saling menyerapi energinya kayak yolking kalau act tuh kayak di yolk mau bikin dadar kan jadi itu yang aku karena mungkin aku merasa awalnya yoga cuman karena supaya sehat karena lagi hamil gede mau ngelahirin ya kan tapi setelah ngelahirin keterusan tetapi mungkin kebiasaan untuk mindfulnya jadi dapet gitu dan lebih terasa lagi oh kemarin tuh dilasem membina hubungan dengan orang-orang lokalnya ngangenin gitu dan kemudian aku merasa bahwa ya sebenarnya setiap daerah tuh memiliki yoganya masing-masing ya itu local wisdomnya ya semuanya keluarnya dari hati semuanya mindful gak mikirin ntar depannya mau gimana yaudah yang udah berlalu yaudah berlalu kita nikmati sekarang mau reset apa yuk ngobrol gitu ya itu sih tidak ada it's priceless tidak bisa dibayar dengan apapun sehingga aku pikir kalau ditanya ya that keeps me going gitu itu tidak bisa dilepas dari praktek disiplin kita terhadap latihan pernafasan meditasi dan yoga sendiri personal tetapi itu akan terasa ketika kita lagi mau bikin proyek sekecil apapun deh ketemu orang di daerah-daerah Indonesia even di Jakarta ya kayak bisa merasakan bahwa oke ini kita mindful nih kita dapet sesuatu dari orang ini kita juga memberikan sesuatu gitu ya dan kita terkoneksi itunya kan yang memberikan kita energi-energi yang tidak membuat kita jadi saling eksploitatif atau saling memberikan energi yang toksik gitu ya itu kan yang ya aku sih pengennya menghindari itu sampai hidup ini di dalam hidup ini sebisa mungkin sebisa mungkin walaupun sulit pastinya cuman aku membayangin ya dengan praktek-praktek semacam itu yoga spiritualisme segala macam ini kan membantu kita membuat ritme ya buat kita betul sehingga kayak kadang-kadang soalnya pengalaman ya kita mengikutin orang kan pontang-panting terus kayak habis energi dan segala macam draining gitu ya sementara ini sangat membantu ya dengan oke terakhir sekali ini kan banyak sekarang ini karena perkembangan teknologi ya sinias muda bermunculan nih anak SMP bikin video keren-keren dan segala macam gitu ya gak mesti mereka jadi filmmaker pada akhirnya tapi ini kayak menjadi alat ekspresi mereka gitu ya punya pesan gak gitu apa sih gitu karena banyak yang datang terus mereka bilang pak tolong kami dibantu dengan senang hati gitu cuman pertanyaannya mungkin sekarang kayak into what direction gitu apa sih arahnya gitu ya dengan lihat perkembangan dunia kita sekarang ada begitu banyak problem gitu ya termasuk teknologi juga bisa jadi problem punya pesan sebenarnya ini yang juga aku selalu bilang ke kru-kru muda atau anak-anak maga gak mesti habis itu kerja di film tapi rasakan dulu gitu ya ada tidak kita tidak bisa tidak suka membaca itu satu satu pesannya dan bacaan itu bukan bacaan caption dari postingan orang ya ketika kita melihat caption yang kita terinspirasi kita baca aja artikel jurnal apa namanya mainstream media mungkin kalau tentang environment mungkin seperti Netgeo atau yang lain-lain atau NGO-NGO organisasi dunia yang pernah nulis misalnya tentang itu jadi kita tidak langsung oh yang ini keren nih oh yang ini kurang hajar nih kita bereaksi gitu boleh tapi gak usah diteruskan tetapi kita riset dulu oh misalnya contohnya ada orang Kristen loh di Palestina misalnya kan kita banyak orang yang baru tahu gitu ya kayak misalnya ponakan-ponakan aku yang masih SMA wah di Palestina gak semuanya Islam kenapa yaudah cari dulu cari tahu dulu lagi ada gak artikel-artikel yang menulis tentang itu segala macam jadi kita juga mengerti semuanya ya mungkin gak 360 derajat seperti kita kuliah mengambil mata kuliah itu tetapi at least kita wawasan kita lebih terbuka jadi ketika kita mau mengekspresikan diri kita tentang itu tentang suatu hal itu kita tidak seperti pakai kaca mata kuda ngeliatnya cuma satu sisi aku rasa sih itu ya kalau misalnya memang mau sebenarnya sekarang udah banyak pelatihan misalnya pelatihan penulisan jurnalistik digital pelatihan jurnalistik feminis gitu ya itu udah banyak misalnya karena intinya tuh penulisan jurnalistik tuh sangat diperlukan sekarang juga karena dulu kan kita belajar 5H 5W 5W 1H kayak gitu kita belajar melihat sesuatu dari berbagai segi karena itu juga menjadi basic kalau kita mau bikin film kalau kita mau bikin proyek yang lebih besar gitu itu tuh mesti dijawab dulu itu dijawab dulu tuh semuanya gitu jangan abis ini nih kita mau ngikutin ini udah gitu tapi kita gak tau ngeliatnya dari sisi yang lain-lainnya dulu gitu itu sih karena itu dalam bidang apa aja ya khawatir sekali kita generasi ini tuh khawatir kenapa ya orang gak pernah membaca ada salah satu anak magang yang belum pernah pegang majalah seumur-umur seumur-umur karena ya genzia mungkin umurnya baru 1 mau 2-2 gitu lagi majalah kertas ya iya-iya iya-iya jadi kan maksudnya peganglah gitu bahwa itu masih ada kok ke toko buku lihat baca lah gitu karena baca itu adalah dasar dulu sebelum kita menonton gitu justru untuk melengkapi baca baca menonton itu melengkapi membaca itu basic gitu penutup yang bagus banget nih padahal tukang film ya tukang film kan harusnya nyari penonton tapi tukang film yang kok kebuku nyuruhnya baca dulu hahaha oke tenia terima kasih banget udah mampir seneng banget thank you sukses dengan proyek-proyek berikut juga amin amin sukses juga podcastnya makasih terima kasih Terima kasih.